Paskal kematian ikan masal di Kurung Cunda, Kota Loksemawe, Tim Balai Pengembangan Budidaya Air, BPBAP Aceh meneliti kandungan kadar air. Hasil uji kualitas air baru dapat diputuskan setelah uji laboratorium di Banda Aceh. Kedatangan analis dari BPBAP Aceh ini untuk menyahuti keluhan para petani ikan keramba yang menderita kerugian akibat ikan mati masal. Analis didampingi oleh Perwakilan Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota setempat. Analis juga mengambil langsung air sungai untuk memastikan kandungan bahan kimia dan parasit di dalam air. Sehingga dari hasil uji kualitas air dan parasit ini, nanti akan diketahui penyebab kematian ikan masal milik petani setempat. Khairul Razi, analis laboratorium BPBAP Ujung Bateh, bahkan beberapa kali mengambil sampel air agar uji laboratorium bisa valid. Namun hasil uji dan analis baru bisa diketahui paling cepat 3 hari ke depan. Uji kimianya, parameternya ditambil FE, ini pospat, amonia, nitrat, nitrit. Untuk PCR, ditambil ke irido, sama VNN. Untuk ke parasitnya, kita coba langsung ke lapangan. Meskipun hasil uji laboratorium telah ada hasilnya, pihaknya masih harus berkoordinasi dengan dinas terkait dan mengambil langkah selanjutnya. Muhammad melaporkan dari Kota Loksemawe.